Pembalap Anyar Yamaha, Alex Rins tampaknya tak merasa terancam berada satu tim dengan Fabio Quartararo. Alex Rins akan memulai perjalanan barunya bersama Yamaha tahun ini. Pembalap yang memberikan kemenangan tunggal untuk Honda di musim 2023 itu telah menjadi rekan satu tim Fabio Quartararo di musim 2024. Berada di satu tim yang sama dengan Quartararo, Rins rupanya tak terlalu khawatir. Ia justru merasa tertarik berada di satu tim dengan Quartararo. Bahkan ia ingin menjadi rider utama pengganti Quartararo. Rins juga yakin bahwa dirinya dan Quartararo akan menjadi kombinasi yang kuat bagi Yamaha. Itu akan sangat menarik memilikinya di samping saya. Dia, Fabio Quartararo, adalah pembalap yang sangat cepat dan saya yakin bahwa bersama-sama kami akan kuat, tutur Alex Rins. Menurut saya, memiliki seorang pemenang sebagai rekan dan tim yang mendukumu adalah hal krusial. Lanjutnya, selain memiliki rekan setim yang kuat dan bisa memacu dirinya, Alex Rins juga makin percaya diri menatap musim baru dengan Yamaha setelah membawa ahli telemetri kepercayaannya. Alex Rins diketahui sudah membawa serta ahli telemetri yang sudah mendampinginya sejak di Suzuki ke Yamaha. Saya langsung membawa seseorang yang saya percaya dengan saya. Ini adalah cara saya bisa dengan cepat bertarung untuk posisi teratas, itulah yang saya harapkan, tambahnya. Alex juga menegaskan bahwa memiliki anak tidak akan membuatnya melambat. Sebaliknya ia justru merasa mendapatkan dukungan tambahan untuk fokus dan tampil lebih baik di lintasan balap. Memiliki anak membantu saya, dan itu tidak benar bahwa kamu menjadi lebih lambat, karenanya. Saya beruntung didukung keluarga saya dan ini membuat saya lebih fokus dan tampil lebih baik, tambahnya. Diketahui, race MotoGP kemarin tim Monster Energy Yamaha MotoGP raih poin penuh pada putaran kedua MotoGP Portimao, Portugal. Fabio Quartararo berhasil menembus tujuh besar sedangkan Alex Rins mengamankan posisi ke-13. Namun menurut Alex Rins, Yamaha masih perlu banyak berbenah? Yamaha sedikit diuntungkan dengan track record yang cukup baik, di mana sebelumnya mereka mampu memenangkan balapan back-to-back secara beruntun lewat Fabio Quartararo pada tahun 2021 dan 2022. Sayangnya catatan baik pabrikan Iwata gagal dipertahankan untuk musim ini, di mana mereka benar-benar tertinggal dari pabrikan Eropa. Sementara, Alex Rins akhirnya mencetak poin perdananya dengan Yamaha setelah balapan yang sulit di MotoGP Qatar. Pembalap Spanyol tersebut masih terus mencoba beradaptasi dengan YZR-M1 ditambah masalah pada cengkraman ban depan harus segera terselesaikan agar segera bisa meningkatkan performa. Semoga balapan ke depan di sirkuit kota, Alex Rins mampu meraih kemenangan seperti yang dilakukan tahun kemarin bersama tim LCR Honda. Menir tim Yamaha Monster Energy, Massimo Merigalli mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi prioritas utama untuk dijadikan tim satelit. Ia menjelaskan Valentino Rossi menjadi alasan Yamaha untuk menjadikan Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagai tim satelit. Yamaha tidak memiliki tim satelit di MotoGP 2023 setelah RNF Racing memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Tim berlogo Garpu talaitukun terus memantau situasi untuk bisa mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Sementara Pramac Racing, LCR Team dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan habis kontraknya bersama Ducati dan Honda pada akhir 2024. Yamaha pun akan bergerak mengamankan salah satu tim tersebut untuk dijadikan tim satelit. Massimo Merigalli mengatakan tujuan utama Yamaha adalah untuk mendapatkan tim satelit. Ia menjelaskan tim satelit juga akan berperan dalam pengembangan motor Yamaha, YZRM1. Itu salah satu tujuan kami, memiliki tim satelit, dan pengelolaannya akan berbeda dengan dulu, ketika kami hanya memasok sepeda motor. Ide yang kami miliki saat ini adalah bersinergi langsung dengan tim satelit untuk bekerja sama, kata Massimo Merigalli dikutip dari Motosan. Lebih jauh, Massimo Merigalli mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi prioritas utama Yamaha untuk direkrut sebagai tim satelit. Valentino Rossi yang memiliki hubungan dengan Yamaha pun menjadikan alasan pabrikan asal Les Moe, Italia itu untuk menjadi bagian di tim satelit. Pastinya tim pertama yang kami pilih adalah Valentino, dia adalah duta Yamaha dan hubungan kami sudah dikenal, ujarnya. Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi salah satu tim satelit yang menonjol di musim lalu. Sebab, Marco Bezzeci sukses menempati posisi ketiga di kelas men akhir dengan mengumpulkan 329 poin serta mendapatkan 3 kemenangan dan 7 podium pada debutnya MotoGP 2023. Selain itu, Fabio Digianantonio sudah resmi menjadi bagian dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team usai menggantikan posisi Luca Marini yang hengkang ke Repsol Honda. Bersama Gresini Racing di musim lalu, pembalap berusia 25 tahun itu menempati posisi ke-12 dengan 151 poin serta mendapatkan 1 kemenangan dan 2 podium di musim 2023. Direktur tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, mengungkapkan bahwa tim mereka bersama para rider telah melaksanakan sesi uji coba pribadi di sirkuit Algarve Portimao, Portugal. Uji coba ini sebagai persiapan menuju seri ketiga MotoGP Amerika Serikat di Austin yang akan berlangsung bulan depan. Data di MotoGP Portugal akan bermanfaat bagi kami. Kami mengadakan tes privat di Portimao, setelah MotoGP Portugal, Senin, 25 Maret, dan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba beberapa solusi setup untuk meningkatkan sensasi band depan, ungkap. Meregali, dikutip dari keterangan resmi tim. Menurut Meregali, peningkatan sensasi dari band depan menjadi fokus utama mereka bersama tim, karena hal ini dianggap sebagai aspek teknis yang paling krusial dalam balapan mendatang di Austin. Selain itu, kami juga akan menguji beberapa item baru yang sedang kami kerjakan, karena kami ingin memperkenalkan pembaruan sepanjang musim ini, kata Meregali. Menanggapi penampilan monster energi Yamaha di MotoGP Portugal pada akhir pekan sebelumnya, Meregali menyatakan bahwa balapan utama berjalan dengan cukup sulit. Meskipun demikian, Fabio Cortararo dan Alex Rins berhasil menyelesaikan balapan masing-masing di posisi ke-7 dan ke-13, yang berkontribusi pada perolehan poin penting bagi tim. P balap kami memberikan yang terbaik, dan setiap poin berarti, tapi kami tidak bisa puas dengan tingkat performa kami secara keseluruhan selama balapan ini, tambahnya. Cortararo juga menyatakan harapannya bahwa data yang dikumpulkan dari Grand Prix Portugal dapat bermanfaat untuk pengembangan teknis tim menjelang MotoGP Amerika Serikat. Kami memiliki beberapa data bagus untuk dianalisis, dan semoga kami dapat mengambil beberapa langkah ke depan. Kami punya banyak item untuk diuji, jadi itu bagus sekali, kata Cortararo. Kami juga memiliki banyak hal kecil yang harus kami tingkatkan selangkah demi selangkah. Kami berada di jalur yang benar, tapi kami harus bersabar, tambahnya. Rins menambahkan bahwa meskipun merasa cukup optimis setelah meraih poin di Portugal, tetapi diperlukan kerja keras ekstra baik dari pembalap maupun tim untuk mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Saat kami mengadakan tes pribadi di sini, mungkin kami perlu lebih fokus pada setup dibandingkan pada komponen baru. Ini baru balapan kedua kami, dan kami harus terbiasa dengan motornya dan perlu memahaminya, ujar Rins. Sementara itu, seri ketiga MotoGP 2024 dijadwalkan akan berlangsung di Circuit of the Americas, Kota, Austin, Texas, pada tanggal 12 hingga 15 April mendatang. Aksi fantastis pembalap pro-okie dari Red Bull Gas Gas Tech 3, Pedro Acosta di hasil MotoGP Portugal 2024 banyak mendapatkan pujian. Di mana Pedro Acosta berhasil mencetak podium perdana di MotoGP pada balapan seri kedua di Portimao. Acosta benar-benar mencuri perhatian dengan kecepatan yang ia tunjukkan sepanjang balapan. Bagaimana tidak? Acosta berhasil melewati jagoan-jagoan balap di kelasnya para raja walau berstatus sebagai tim debutan. Pertama, pembalap berusia 19 tahun itu mengasapi pembalap Red Bull KTM, Brad Binder untuk posisi ke-6 yang menjadi awal mula sensasinya. Acosta tak butuh waktu lama-lama lagi untuk memberikan ancaman kedua pembalap dua juara dunia yang berada di depannya. Dia tak gentar beradu kecepatan dengan Mark Marquez, Gresini Racing, dan Francesco Bagnaya, Ducati Lenovo. Acosta berhasil memberikan kesulitan terhadap Marquez dan Bagnaya. Posisi ke-4 akhirnya didapat Acosta usai melewati dua juara dunia itu saat balapan tersisa lima lap. Dewi Fortuna menghampiri Acosta jelang memasuki lap terakhir ketiga pembalap yang berada di posisi kedua, Maverick Finales, Aprilia Racing, terjatuh usai motornya mengalami masalah teknis. Dengan hasil tersebut, Acosta berpotensi akan menjadi ancaman bagi para pesaingnya dan tentunya pembalap yang akan diperhitungkan. Mark Marquez bahkan sudah beberapa kali mengatakan tentang Acosta yang akan sangat berbahaya. Anda bisa melihat Pedro yang mengendarai motor dengan naluri tersebut. Tanpa rasa takut, kata Marquez usai MotoGP Portugal kepada MotoGP.com. Ia hanya memacu motornya dan tak peduli apapun yang terjadi, dan hari ini ia melakukan balapan yang luar biasa dan ia mengendarainya dengan cara yang sangat baik. Jadi ya, sangat mengesankan. Tapi saya sudah katakan sebelum Qatar, dia akan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di masa depan, tapi juga saat ini, ujar Marquez. Sementara itu, Brad Binder juga harus mengakui Acosta yang menyalipnya dengan luar biasa. Ketika ia, Acosta, menyalip saya, ia benar-benar terbang. Benar-benar istimewa, kata Binder, memuji Acosta dilansir dari Speedwick. Ketika Anda melihat Pedro berkendara seperti itu, Anda akan menyadari betapa hebatnya dia. Itu adalah caranya mengendalikan motor. Ia mengambil banyak kecepatan di tikungan dan kemudian mengatur motornya dengan sangat baik. Saya harus angkat topi, ia benar-benar tampil hebat dan ia layak mendapatkan podium, ujar Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu kemudian mengingat masa dirinya saat berstatus pembalap debutan pada musim 2020. Di mana ia berhasil meraih kemenangan pada seri MotoGP Ceko di sirkuit Berno. Saya mengalami masalah pada tes pertama. Saya pikir saya sangat cepat pada balapan pertama, tetapi kemudian saya sering terjatuh, ucapnya sambil tertawa. Saya masih ingat, saya pikir saya bisa terbang, terus-menerus mengungguli orang-orang dan melakukan hal-hal lucu, ujarnya. Anda kemudian menyadari bahwa mereka menggunakan ban dengan mudah atau melakukan hal lain. Hanya saja, semua kejutan ini akan Anda alami di sepanjang jalan. Pokoknya, sangat menyenangkan bisa membalap bersama orang-orang yang selalu Anda kagumi. Saya menyukainya, itu sangat keren. Tapi saya juga berpikir bahwa sekarang ini lebih sulit dibandingkan dengan zaman saya dulu. Ini benar-benar sebuah petualangan, itu sudah pasti, ujarnya. Meski dia sapi pembalap tim satelit sendiri, Binder senang dengan kehadiran Acosta yang akan mendorong pembalap KTM lainnya untuk meraih hasil maksimal. Saya selalu memiliki rekan-rekan setim yang baik dalam karir saya yang benar-benar mendorong saya, imbuh Binder. Anda bisa melihatnya sebagai keberuntungan atau beban, tetapi saya selalu melihatnya sebagai hal yang positif. Saya pikir kami benar-benar bisa tancap gas bersama, dengan Acosta, dan mencoba membawa seluruh proyek ini ke depannya dengan baik, ujar Binder. Terima kasih telah menonton!